Kita tahu Pak Anies sudah memunculkan wacana untuk membuat ormas Atau membuat partai baru Atau mengakuisisi partai yang sudah ada Atau bergabung dengan partai lain lah, katakanlah begitu ya Usul, ini sekedar usul saja Masukan dari loyalis Anies Baswedan, saya full jam Ini hasil diskusi kami Tentu bukan suara saya sendiri Diskusi kami dengan para senior, dengan tokoh-tokoh yang ada di sekeliling saya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat Di mana kebebasan berekspresi tak boleh dipungkam Ini video tidak akan panjang lebar Tentu juga terkait dengan komentar sahabat SJCN semua Karena saya akan memberikan sebuah statement Yang mungkin buat sebagian pendukung Anies ini akan mengejutkan Tapi ya seperti biasa ya, selalu ada pro kontra Kita ingin menyampaikan ke Pak Anies Baswedan Seperti yang banyak kita dengar Kenapa saya sampaikan di sini? Ya saya nggak tahu, ada kesempatan nggak nanti saya bicara langsung ke Pak Anies Kan kalau nggak bisa mudah-mudahan lewat video ini Pak Anies lagi scroll Youtubenya Eh ketemu SJCN ini ngomongin saya nih Oh di klik, ya mudah-mudahan begitu Ya berharap boleh dong Nah kita tahu Pak Anies sudah memunculkan wacana untuk membuat ormas Atau membuat partai baru Atau mengakuisisi partai yang sudah ada Atau bergabung dengan partai lain lah, katakanlah begitu ya Cuma yang ketiga ini Ini agak berat karena Banyak persoalan nantinya Pertama tentu Uang menjadi persoalan besar Mengakuisisi kan artinya harus dengan modal yang besar Belum juga nanti akan ada Pertanyaan Kemudian juga situasi-situasi yang menyulitkan Kalau membuat partai baru juga sama tadi Dananya cukup besar Dan kita tahu bagaimana sistem demokrasi hari ini Seperti yang Pak Anies sampaikan sendiri Dalam kesempatan podcastnya bersama Najwa Sihab Bahwa partai mana hari ini yang tidak tersandera Kan artinya ini bisa kita interpretasi Ya kalaupun tidak semua, nyaris semualah tersandera Kalau partai baru Pak Anies dibikin di sistem yang penuh penyanderaan begini Apakah akan kuat gitu Anggaplah ini semacam lingkaran setan gitu Kemudian kita masuk ke sana Kalau bahasanya Pak Mahfud itu ya iblis Malaikat pun jadi iblis kalau sudah masuk ke lingkaran setan Nah tentu ini menjadi sebuah perenungan yang sedang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan Bersama tim kecil Kita tahu tim kecil sudah bekerja menyiapkan segala sesuatunya Kemudian opsi lain adalah membuat ormas Usul ini sekedar usul saja Masukan dari loyalis Anies Baswedan Saya full jam Ini hasil diskusi kami Ya makanya tentu bukan suara saya sendiri Diskusi kami dengan para senior Dengan tokoh-tokoh yang ada di sekeliling saya Ya katakanlah itu ada Pak Rizal Padila Ada Pak Bemed Hakim dan yang lainnya Ketika Pak Anies bersama tim kecilnya bekerja di Jakarta Kami disini juga sama Kami mendiskusikan dengan cukup tajam mendalam Apa yang menjadi plus minus ketika Pak Anies berhadapan dengan empat presiden ini nanti Sehingga simpulan sementaranya Jangan bikin partai Pak Anies Nanti Ya situasinya akan kurang lebih sama Presiden Menjadi presiden kemarin Pak Anies dijegal Mau menjadi gubernur Jegalannya lebih dasyat Bahasa Pak Anies sendiri tiket sudah ada Tapi boarding passnya enggak Ini enggak bisa berlayar Padahal tiketnya sudah ada Permainan-permainan ini kan tidak Sangat mungkin terulang Nanti dibuat aturan baru Sehingga menjaga partai barunya Pak Anies tidak bisa mengusulkan Apalagi kalau menggunakan aturan hari ini Aturan hari ini pilpres itu 20% Apalagi itu dihitung dari kursi yang periode sebelumnya Nah ini partainya baru berlayar Kalaupun suaranya besar dan mudah-mudahan begitu Ya enggak dihitung Karena yang dihitung tahun lalu Periode sebelumnya Apakah mungkin undang-undang yang dirobah Demi untuk Meloloskan misalkan Lawan berat Kan tidak Pasti sebaliknya Pasti dicegal itu Nah Opsi yang pertama Tadi ada tiga opsi Kita bahas dari opsi yang ketiga Terus yang kedua Terus yang ke satu Ormas Bagaimana kalau Pak Anies enggak bikin partai politik Tapi bikin ormas dulu aja Sambil lihat sekeliling Sambil lihat situasi berjalan seperti apa Konstelasinya akan seperti apa Perkuat kepengurusan di semua provinsi Kebupaten, kota, kecamata Dengan ormas Maka situasinya akan lebih cair Pak Anies tidak akan Berlawanan dengan partai politik Seperti gaya Pak Anies selama ini Kan selama ini Pak Anies tidak bertentangan Tidak berlawanan dengan partai-partai Sehingga Partai-partai pun tergerak Untuk mencalonkan Pak Anies Baik di Pilgub Jakarta 2017 Pilpres 2024 Sampai kemarin 209 Iya 2024 Pilpres 2024 Dan Pilkada Pilkada kan sudah clear Ada tiga PKS, PKB, Nasdem yang mencalonkan Pak Anies Hanya dengan tekanan di lingkaran setan tadi Akhirnya gagal berlayak Kalau mau ditambah dengan PDIP lah Empat partai Akhirnya gak bisa ngapa-ngapain gitu Jegalannya luar biasa Dan Kalau Pak Anies bikin partai Hari ini Maka itu langsung ada Demarkasi yang luar biasa Ada tembok tebal Dengan partai-partai lain Wah itu partainya Besutannya Pak Anies Baswedan Bukan berbeda dengan partai kami Berbeda dengan partai kami Kata yang lain-lain Jadi Pakaian Pak Anies mengecil Yang kemarin besar Dengan partai politik langsung mengecil Anggaplah misalkan namanya Partai Dipenegoro misalkan Karena kan Pak Anies suka dengan Dipenegoro ya Seperti kita-kita juga Banyak yang bisa dipelajari dari toko itu Tapi ruang geraknya menjadi sempit Karena yang lain langsung melihatnya sebagai kompetitor Padahal gaya Pak Anies gak begitu selama ini Ingat Pak Anies waktu menjadi Calon gubernur di 2017 Itu kan diusungnya oleh Gery Intra dan PKS Kemudian Pilpres PKS, PKB, Nasden Pilkada kemarin juga sama PKS, PKB, Nasden Plus PDIP Kok bisa Yang bukan orang partai Kemudian Diminta, didukung, diusung Oleh partai-partai Yang besar-besar Ya karena Pak Anies yang bukan orang partai Ini strategi yang tepat dilakukan oleh Anies Baswedan Hanya perbedaannya Kedepan Pak Anies punya ormas Kalau kemarin-kemarin ini Pak Anies punya relawan Nah relawan ini kan terlalu Apa ya Bukan tidak bagus Tapi Bentukannya kurang jelas lah Kurang lebih begitu Dan jumlahnya pun Konon kata Syahrin Hamid tuh Sampai 2100 Simpul relawan Di seluruh Indonesia Fenomenal ini di dunia Satu-satunya Anies Baswedan Yang punya relawan jumlahnya Jumlah Simpul relawannya saja 2100 2100 kali berapa tuh Ada yang kali 100 Ada yang kali 1000 Ada yang kali 10.000 Karena beda-beda gitu relawannya Ada yang sekup relawan lokal Ada yang nasional Kalau komandan Relawan kami Komando menangkan Anies Baswedan Gak banyak juga Hanya di sekitar 8 provinsi saja Tapi provinsi-provinsi besar Nah Bayangkan Relawan-relawan ini Semua masuk dalam ormas Yang dibesut oleh Anies Baswedan Kemudian melakukan kegiatan-kegiatan keormasan Melakukan aktivitas-aktivitas Yang berdampak langsung ke masyarakat Kalau partai politik Emang gak bisa Bisa Cuman Perspektifnya akan berbeda Perspektif partai politik itu kan Hari ini nih Sedang buruk-buruknya Bayangkan PKS saja Yang dianggap partai bersih Yang dianggap partai Konsisten hari ini Tumbang juga Jatuh juga itu Ya apalagi yang lain-lain Kita ingat Bagaimana kurang besarnya Amin Rais Bikin partai umat Langsung mengecil Dulu PBR Jainuddin MJ Bikin partai PBR Itu ulama sejuta umat itu Kemana-mana gak pernah sepi Kadangkali kalau hari ini seperti Ustadz Abdul Somad Begitulah barangkali ya Kemudian bikin partai Langsung mengecil Kami gak mau Anies Baswedan Mengecil juga seperti itu Itu kan sejarah yang harus Kemudian kita Pelajari Jangan sampai mengulang sesuatu yang Tanpa persiapan Akhirnya sama Mohon maaf ya Tanpa mengurangi Ketakjiman saya kepada Profesor Dr. Amin Rais Ya partai umatnya begitu Akhirnya gak lolos ke Senayan Partai buruh Apalagi Hanura P3 saja yang di Senayan Sekarang lengser Gak masuk Senayan Nah berbeda dengan Ormas Ketika Ormas yang dibentuk Maka ini bisa Keanggotaan Ormas itu bisa juga Dari para pengurus partai politik Kan begitu Kan ini sifatnya Ormas Jauh lebih cair dibandingkan Partai politik Gimana menurut sahabat SJ Partai politik Sampai contoh portrait Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton